Proses pencarian korban jatuhnya pesawat Hercules TNIAU terus berlanjut. Tiga anjing pelacak milik Brimopoda Sumatera Utara ikut membantu mencari korban. Pencarian anjing pelacak fokus di reruntuhan bangunan lokasi jatuhnya Hercules pada selasa 30 Juni. Anjing pelacak diarahkan ke setiap sudut lokasi kecelakaan. Selain mencari korban, anjing pelacak juga terlatih untuk mencari senjata. Saat memudara selasa lalu, terdapat empat pucuk senjata di bawah dalam Hercules. Sementara itu, sebagian besar amunisi yang diangkut Hercules telah ditemukan. Dari 22 ribu butir amunisi, tersisa 4.400 amunisi yang masih dalam pencarian. Terima kasih telah menonton!